Oke, here we go Pesawat sudah mulai terbang Zona pesawat Pesawat lumayan setengah 50-50 Lumayan enak Kita lihat Kita lihat Pekado Biasa diisi sama tim Siberia Dan diisi sama tim dari FTV FTF Apakah Bakal terjadi Ketempuran Kita lihat Pekado berapa tim Sebenarnya ada 2 tim Atau 3 tim Siberia, FTF Apa lagi disana Dekadat naik FCS Ternyata ada Banyak kali Wow Rdk Bos Atau apakah Hati-hati Dk Dk mengambil mobil saja Jod yang lain Ikut perempuan Dk Aduh mamang ya Allah DSR kenapa itu uh PCS apa yang kamu lakukan kenapa terlalu not naik not naik inilah kalau bisa migran ya penyakit yang tersulik mengalah ya 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 lebih memilih keluar dari pekado karena dia tahu yang dihadapi musuhnya adalah tim yang sangat berpengalaman ya eh iya memilih aman mulai pergi saja daripada melakukan ingat sepenuhnya sia-sia kalau dapat apa-apa tusun malah repot ya karena semua ini mau bangunan pekado Hai apa sih ya di ayah karena semua bangunan pekado dikuasain sama FF tuh mau ngomong harus ada yang malah ada mati duluan itu eh kemudian dari saya katakan saya sekali kalau ada cat pengguna kota dari satu sukar itu ada terkenal atau kehilangan atau mati pertama untuk awal-awal sangat ya bakal berat untuk kedepannya bakal kambang dipus lebih baik mengalah sih kita lihat zona bakal ke atas ini ini artinya jalur masuk ke arah zona bakal agak berat dan bakal banyak peperangan dalam rotasi nanti kelihatan aja yang bakal poya-poya itu adalah tim dari mana nih warna pink tim apa deh pink yang dimana di atas tim dari MAP Maverick Dangerous MAP ya peluting dah peluting udah tinggal ke sedikit lagi untuk masuk ke zona itu akan lebih mudah hati-hati kena post NPRG dari RJT Hai IG pelek Oh terus nembak tuh alamak penol gtc mm kuutu sini wauw 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 koreng Gerwin Samarusnya rasku saja tuh jadi orang yang tusun yo yo ya papa tusun-pup tusun ini dari-dari beberapa mes sebelumnya emang agak keteteran dia matchnya ya iya lalu kalah di posisi pertama oke Drag Knight mengajar Dark Knight Dark Knight Dark Knight dengan Dark Moon eh hampir-hampir pernah main Dark Moon Phantom lagi-lagi geser apakah terculik sama dengan akan iya terculep dan harus pulang dibuat di ke-17 jadi tim kedua yang harus pulang karena lobby dan menjadi tim kedua yang harus tusun halus sekali nih hahaha kita lihat kembali lagi ke daerah pekado si ucup tim FTM udah mulai bergerak ga bung woi hati ucup patete ucup ucup patete ucup patete iya hauke 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 halus lahus hauke hauke selamat aaduh aaduh ucup ia tidak baik ucup bad luck ya ucup ya iya ucup aduh ucup karena kelamaan ngelootnya itu di kompon kecil ngelotnya lama ngapain lah ya hati-hati pertahanan FTF melawan FKS tuh kita lihat kita dulu lompong bagaimana pergerakannya mereka berdua melawan tiga orang yang di depannya aja Hai Ucup ngapain lama-lama ngeluting disitu udah tahu ada orang sih tuh iya ini Ucup harus belajar dari Om Madin ya Madin tuh kalau ngelot langsung cari musuh ngelot sedikit cari musuh dapat senjata cari musuh ya dong secara aku ngelot 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 asal aja Cuk eh maan dan haukin harus kenok Oh shit haukin harus di pilih Oh lemah dekabos orang yang kami banggakan harus kenok adekabos Cuk Hai teman satu timnya FTF itu di belakang dia lebih milih di belakang rupanya Hai jauh ya seperti ya Iya dia nge-covernya dari belakang tapi ketemu kejauhan banget sih dari situ Hai angga datang-anggas yang datang wonder kayaknya mau finish aja dia wonder di finish di tembak gitu saja Cuk ini udah ditutupin dari RT kapos barang-barangnya tadi udah pasrah eh ada di drop drop in Hai ya tim FTV menyisakan satu orang yaitu Hopkins harus merelakan teman-temannya dibunuh teman semacam apa lainnya merelakan teman-temannya dibunuh dia sendiri hidup pengen eh dirilah kabur karena adalah berdiri Oh ya teman-temannya pasti kurang lebihnya ngomong seperti itu hahaha 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 saudara dirilah ya saya lihat tim lainnya cu Hai terlihat ini tim seberia penyelakon mamang Hai mamang lari-lari dengan riang gembira melihat kanan-kiri telat Mamang Aduh dia kenapa sih Oh dia lempar panci tunggu hal yang tidak berguna bagi saya apa-apa lempar panci tunggu hal yang tidak berguna bagi saya siapa kutf ya hahaha siapa lagi Mungkin kabut ya kabut apa dia merasa kesal jokano si ucup digengbing oleh tim FTE padahal tadi yang ngejar si ucup itu adalah tim dari FTF ya udah kejar dikejar dikejar ternyata yang dapat malah tim dari VCS ya kadang itu hidup seperti itu ya kita udah sayang itu udah dantar terjemput dia kita udah beli indah separuh sesuatu eh malah dianya abur merah kabur akan atau diambil orang lain gitu kan kata-kata hidup yang masih realita itu ya ya oke terdisa 16 tim terdisa di di best ke dua ini Hai perlomba-lomba dah setara tiga atau empat tim berlomba-lomba masuk zona di ini tim dari WGM ini satunya kenok tapi enggak ditolong ya ya setel selatah ada temannya mau nolong-nolong menggunakan kendaraan hati-hati apakah tertolong tidak coq Tertolong seperti ini ya hati-hati Oh enggak mati coq harus mati ayah hopkin hopkin iya apakah dendamnya bakal terbalaskan hati-hati tim seberia Oh oke 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 harusnya tim seberi harus sadar seharusnya sadar sih ya sepertinya si di Godfrey adalah pemain yang terdekat dari hopkin harusnya dia merasa takut ya karena ini adalah player dari FTF player yang lebih berpengalaman di Godfrey Hai harusnya segera melakukan regroup untuk mencari backup bantuan Iya harusnya dia regroup-regroup kelihatan apa yang dilakukan Godfrey Mamang Oh dia lagi mengitip-ngitip ngitip-ngitip kandang kandang kuda yang dihuni oleh mungkin dari tim FTF masih ngepik-ngepik Bu satu pos dari salva ya jadi tim seber ya hati apakah belum sadar hai 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 sadar ke masih di rumah kawan Hai terlihat di keles pun masih memantek-mantek ya mantek-mantek Hai masih menunggu hati-hati kawan ada datang dari tim Trojan Horse apa yang dilakukan Dark Moon pendengco dua kali mati zone dia apa yang dilakutannya tidak punya hiling lagi sepertinya masih Oh apa yang terjadi Raven BCS Raven lawan apa nih tim alter ego kita lihat tembak-tembakan tembak-tembakan mamang Oh di atas Hai memang rusak-rusak fast kurang rusak helm habis-habisin cara soalnya ada perang-perang anggota musuh ya hai 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 anggap mulai datang anggap mulai datang Oke tembak boleh yang Terima kasih telah menonton 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 lihat apa yang dilakukan mamang Oh dia ngepik-ngepik tuh ngepik-ngepik diatuh di belakang sebuah batu yang besar cok untuk saat ini zona yang paling ditunggulkan oleh tim RGT ya tim RGT yang paling enak mendapatkan coveran yang bagus dan agak sedikit high ground kalau tim C ini walaupun tinggal tiga orang mendapatkan high ground tapi dia harus maju ke arah tim meg atau ke arah timnya si RGT ya Oh ya ini jatuhnya Sandwich soalnya tim RG bisa lihat ini tapi kita lihat yang dilakukan mamang hanya berdiam diri di belakang batu cok melihat mereka perang satu sama dengan lain Oh Cherry Boy Cherry Boy satu orang ada topai oke kopi langsung di-ending oh persaingan sengit persaingan sengit nice 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 iya mamang langsung sampah mamang ngapain langsung mamang ayo langsung ambisi dia kopi ayo ayo oh jangan malu-maluin jangan malu-maluin jangan malu-maluin jangan malu-maluin iya Cherry Boy Cherry Boy Cherry Boy dari eliminasi Cherry Boy Oh lagi ke tangan mamang lagi ke tangan mamang ha lemak mamang harus pulang karena posisinya tidak mungkin lagi Omadinda iya mamang harus pulang ke pangkuan Bapak yang di surga kita lihat dong kita lihat ini pertarungan antara high ground dengan low ground Oh walaunya menemenangkan oleh tim dari rg Tim selamat untuk target di Sikmert Padi turnamen ini ya ya berhasil mengantungi 10 kill yang cukup banyak Sampai jumpa.